Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Program Food Estate yang disebut Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai kejahatan lingkungan kini polemiknya terus bergulir proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo tersebut dikritik PDIP yang notabene parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo Partai Gerindra membalas kritikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait proyek strategis nasional Food Estate yang salah satunya dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan Pimpinan Prabowo Subianto Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono berpandangan program Food Estate tidak gagal bahkan bisa menjadi solusi pangan ke depan Saya kira itu tidak benar ya Saya rasa Food Estate adalah solusi ke depan dan saya rasa ini adalah hal yang dicanangkan dan saya rasa bisa berkembang dengan baik jadi kita harap ini sangat penting dan memang perlu suatu terobosan dalam bentuk Food Estate untuk kedalutan pangan Indonesia ke depan Bahkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan proyek Food Estate merupakan kebijakan Presiden Jokowi Dodo sehingga jika ada kesalahan di dalamnya tidak etis jika hanya menyalahkan satu pihak yang mencoba Pak Pak Presiden akan menjadi program pemerintahan bila Presiden dan Pak Presiden itu terpilih menjadi Presiden dan Pak Presiden yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Pak Pak Pimpin maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya Pak Jokowi dan Pak 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 Amin yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi dan Pak Pak Pimpinan Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengindir proyek Lumbung Pangan atau Food Estate yang salah satunya dikerjakan Kementerian Pertahanan Pimpinan Prabowo Subianto Hasto menuding proyek Food Estate yang sudah dijalankan pemerintah sejak 2020 lalu dan masuk dalam proyek strategis negara ini sudah gagal dan diduga disalahgunakan Bahkan Hasto menyebut salah satu proyek pemerintah tersebut adalah kejahatan lingkungan Senada dengan Hasto politisi senior PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyebut program Food Estate telah menghabiskan dana negara namun tidak juga menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat Food Estate itu menghabiskan banyak sekali anggaran negara oke lalu pohon-pohon ditebang pohon-pohon itu juga bisa dikonversi menjadi uang tentunya pohonnya gak kelihatan anggarannya kelihatan dan tanah kering kerontang inilah yang kemudian dimaksudkan sebagai kejahatan lingkungan salahnya Pak Prabowo loh itu tugas yang diberikan pemerintah pada dia dan dia tidak sanggup melaksanakan kenapa tiba-tiba ngomong begitu enggak enggak ini salah ini salah ini salah ini salah ini sekarang Prabowo bilang mau memberikan kejahatan buat saya nanam pohon aja gagal kok oke Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Hoyrul Umam menilai kritik implementasi kebijakan Food Estate yang disampaikan Hasto Kristianto merupakan respon negatif PDI perjuangan kepada Presiden Jokowi Dodo artinya hal itu mengindikasikan ada sebuah komunikasi yang buntu antara PDIP dengan pemerintah sendiri dan ini menjadi sebuah indikasi bagaimana kemudian pola relasi antara PDIP dengan Presiden Jokowi kalau misal memang situasinya tidak baik-baik saja besar kemungkinan tidak akan ada serangan yang begitu keras bagaimana PDIP menilai kebijakan Food Estate yang dilakukan oleh pemerintah dan itu menjadi bagian dari kebijakan strategis dianggap sebagai sebuah kejahatan lingkungan Hoyrul Umam menilai kritik yang dilontarkan Hasto adalah bentuk keresahan PDI perjuangan menjelang pemilu 2024 mendatang usai lebih seringnya Jokowi Dodo meng-endorse Prabowo Subianto sebagai baca pres dibandingkan Ganjar Pranowo yang tidak lain adalah baca pres dari PDIP serangan terhadap baca pres Prabowo Subianto mulai ditingkatkan usai empat parpol sepakat mengusung Menteri Pertahanan itu sebagai capres 2024 dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton! Keplet apoyo Tepat ret